Terima kasih, mari kita mendengar pesan dan peneguhan dari sang gembala kita untuk tempatan aspirasi kita. Dan saya hormati Bapak Kosmas Motolankamau dan juga mungkin kehadiran bota beber yang hadir. Dan saya hormati Bapak Ketua Partai dan juga Bapak Ketua Tim Pemenang bersama setengah kekuatan tim pemenang. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Suster, dan kita semua yang saya banggakan. Dan kita seumur begitu banyak dalam komili tadi, kita cuma bisa mengini. Yang pertama sukses ini adalah berkat Tuhan. Kita boleh tegak-tegak keringnya, banting tulang, tapi kalau Tuhan tidak hendaki, tidak jadi. Tetapi karena Tuhan memberkati, maka semua dorangku usaha, dorangku kerja keras, akhirnya jadi sukses. Maka jangan lupa mau Tuhan Dio kalau sukses dan senang. Dan apresiasi, dokos, hari pertama pelantikan langsung buat suku ini. Itu berarti bahwa dokos taruh soalah di depan, di muka. Dan itu ingat dan jaga akibatannya. Memang Doanis tadi bilang, itu ini hati meleka, memang meleka. Terima kasih telah menonton. Baik dalam masa-masa perjuangan dan juga masa-masa sukses, dia selalu hadir pada misa harian. Yang kedua, keberhasilan Pak Pols ini juga adalah dukungan keluarga. Keluarga, tadi Bapak Uji Omok, itu benar. Keluarga itu adalah dasar. Tidak punya dasar. Tidak punya dasar. Akan berhasil baik. Maka keluarga harus bangga bahwa kamu sudah menghantar putra terbaik untuk maju dan akhirnya menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka saya minta dengan sangat, jangan melihat ini sebagai jasa yang harus nokos balas sepanjang tugasnya sebagai JPR. Seringkali, keluarga itu pendukung tetapi sekaligus bisa menjadi batu sandungan. Eh, tolong pilih kemarin putra terjeleges, tengah mati kebuah apa untuk tolong. Jadi, keluarga ini, Bapak Uji Omok, sukses nokos ini juga adalah kerja kelas tim. Bapak Uji Omok, teman-teman, saya akui bahwa kamu bekerja sungguh-sungguh. Artinya bukan karena doi rupiah, tetapi karena pengabdian dan kerja keras, maka akhirnya seorang bisa lihat. Bapak Uji Omok, saya ingatkan juga, jangan sia-siakan kerja keras. Artinya, jangan tuntut balas jasa. Pasti nokos tetutomata mekoran, ya. Nah, tetutomata mekoran. Tetapi jangan melihat itu sebagai sebuah jasa yang harus dibalas. Dan justru, pemberian diri, kerja kerasmu, itu membuat nokos akan tetap bersemangat sebagai anggota Dewan. Dia ada soal, ada masalah, capek, dia toleh kebelakangan koran di belakang, siap hal ini. Jadi, bukan pada saat menghantar dia menjadi anggota, tetapi juga terus mendampingi dia dengan keras kerja keras sepanjang dia menjadi anggota Dewan ini. Dan untuk nokos, nokos saya punya kepong, ya. Jaga kepong itu baik-baik, buah berisi kepong. Jadi, kalau lepas penubuh, itu-itu untuk tanam, saya akan tumbuh. Saya akan berbuah. Jaga kepong ini baik-baik, buah berisi, taruh pupuk, supaya saat tanam, musim tanam tiba lagi, Engkau tanam dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah berlipat. Dan selamat bekerja saudaraku, semoga sukses Tuhan memberkati. Marilah kita tepuk tangan untuk sang lembaga kita. Pesan Romo, segala perjuangan kita adalah sudah digariskan oleh Tuhan dan leluhur laut tanam. Untuk itu, marilah kita menjaga dan merawat segala macam talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga gelap akan menghasilkan banyak buah. Terima kasih.